Halo, saya Ayza Seva dari Prodi Biblingan dan Concelling Semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian tubuh yang sangat penting, yaitu adalah gigi dan mulut. Kalian tahu nggak sih, di dalam gigi dan mulut itu mempunyai sebuah bakteri? Iya sih, bakternya itu tidak terlalu berbahaya, tetapi kita perlu menjaganya, karena kalau dibiarkan saja, makin lama makin berbahaya. Yang dapat menyebabkan gigi dapat berlubang, dan bau mulut, dan semacamnya lah. Oke, kalian tahu nggak sih yang paling penting dalam menjaga gigi? Benar, sikat gigi. Sikat gigi itu sangat penting loh guys, setiap pagi, semalam, dan habis makan. Cara menyikat gigi dengan benar. Satu, perhatikan posisi sikat gigi, genggam sikat gigi, lalu letakkan bulu sikat gigi pada permukaan gigi dekat tapi busi dengan posisi sikat agak mirip membentuk studun 450 derajat. Jadi, anda tidak menempelkan keseluruhan permukaan bulu sikat gigi. Dua, mulailah menyikat gigi, mulai menyikat gigi dari sisi depan gigi di salah satu bulut. Sikatlah gigi, pak anda, dengan gerakan melingkar berlawanan jarum jam selama 20 detik untuk setiap bagian. Gerakan melingkar ini berfungsi untuk sikat dapat membersihkan plok yang terselit di celah gigi dan ngusih. Tiga, bersihkan bahaya lidah setelah semua gigi disikat. Bersihkan permukaan lidah dengan pembersih lidah dan tungguan skorpor atau bagian belakang sikat gigi yang dilengkapi pembersih lidah. Empat, menggunakan benang gigi dan akhir dengan kabur kumur serta selesai menyikat gigi. Bersihkan selesai gigi menggunakan benang gigi, lalu bila sisa kotoran terdapat di gigi dan mulut dengan air bersih. Lima, hindari menyikat gigi terlalu keras dan terburu-buru. Menyikat gigi terlalu keras dapat membuat gusi berdarah dan meradang. Biasakan yang terlalu pencang juga dapat menyikis lapisan pelindung atau enamel gigi. Hal inilah yang menjadi penyumbuh gigi sensitif. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! diperlukan atau enggak atau kita sendiri merasakan kelihatan seperti bau bunyuk terus karena gigi Anda bertumpuk kalau saya dengar kegiatan Oke bisa saja dapat saya sampaikan terima kasih untuk semuanya dan saya mau satu kata-kata yaitu adalah rautlah gigi Anda seperti Anda merawat diri Anda